Pada perayaan hari ulang tahun kemerdekaan di halaman kantor Wali Kota Jambi minggu pagi, tidak hanya dihibur perlombaan panjar pinang saja. Masyarakat Kota Jambi dihibur pertandingan sepak bola dengan menggunakan kain sarung yang mempertandingkan Wali Kota Jambi bersama Verkom Pimda melawan Camat berserta Kepala UPD. Tim Syaripasya yang terdiri Kapolresta Jambi, Dandim 0415 Batanghari, dan Dempom 2 Sriwijaya dan staf ahli asisten pemerintah Kota Jambi. Sementara tim lawan terdiri dari beberapa camat dan kepala dinas. Sorak-sorai masyarakat terdengar saat gol demi gol yang tercipta. Bahkan ada yang membuat kelak tawa masyarakat yang menyaksikan ketika Wali Kota Jambi yang dengan semangat menendang bola ke arah gawang malah sepatunya terlepas. Bahkan tim Pasya menang telak 7-0 atas tim Camat dan Kepala UPD. Wali Kota Jambi mengaku sangat senang dengan perlombaan ini. Menurutnya ini akan mempererat tali silaturahmi antar OPD dan Forkompim dan serta ASN lainnya. Langkaian dari 17 Agustus. Kegiatan ini rutin kami laksanakan setiap tahun untuk menghibur sekaligus juga bersilaturahim bersama dengan seluruh ASN Kota Jambi dan masyarakat di sini. Karena memang kami setiap hari tidak bisa ketemu dengan ASN kami. Disinilah kami berkumpul meluapkan rasa kegembiraan di lapangan ini bersama keluarga besar. Dan Alhamdulillah sangat menghibur sekali dan banyak perlombaan-perlombaan olahraganya yang memang itu dilaksanakan hanya untuk silaturahim. Mudah-mudahan kegiatan ini menghibur keluarga lingkungan ini dan semua ASN kami.